Oke di video ini Koko bakalan kasih tips cara smash karena banyak yang request Cara smash yang baik dan benar Video ini Koko pakai racket eagle Sebelum mulai video ini dilihat dulu ada apa Oke teman-teman Ini Koko mau kasih info Ini ada racket dari eagle Kalau dulu Koko jangan latihan bulu tangkis Pakainya sepatu eagle belum ngeluarin racket Sekarang sudah ngeluarin racket Dia ada tiga tipe nih Ada yang wings Flame X Blade Kita kupas satu sartama Maximum power Blade ini Kalau tadi sudah Koko coba Dia beratnya di kepala Jadi cocok untuk kalian yang suka smash Yang smashannya kencang Cocok pakai blade Racketnya ini juga Maximal tensionnya 30 Bisa tarikan sampai 30 Ini full carbon juga sudah Terus ini yang next ada flame X Ini beratnya menyeluruh Kalau tadi yang blade itu Racketnya beratnya di kepala saja Terus kalau yang ini semuanya berat Tapi enak juga Untuk main drag-drag Enak juga Ini untuk defense juga cocok Kalau yang tidak tapi suka belak kepala Yang blade X ini oke Bagus juga Nah yang terakhir ini Ada wings Ini super light Ringan banget Cocok banget buat kalian yang Mungkin tenaganya kurang Ini cocok Untuk defense juga enak Perputaran racketnya juga Enggak tapi Menyusahkan tangannya Oke Ini produk semua dari Eagle Dia sekarang ngeluarin racket Tapi racketnya ini bukan racket abal-abal loh Bisa ditarik sampai 30 Kita tes Racketnya ini Dari Eagle Bentuknya juga bagus Wah racket baru nih Hah? Racket baru? Iya dong Kita coba disini oke Di cara smash yang baik itu Usahakan bola jangan sampai di atas gini Oke Bisa ketawa kameramen Usahakan bola tuh di Arah jam 11 lah Kalau bilang pelatihku dulu itu Ini contohnya Bah mana boleh bilang anjing Ya enggak apa nanti Pokoknya mau jumping Nggak bisa jumping Tapi coba ya Smash jumping ya Kameramen jangan tertawa Susah jumping itu dulu Susah jumping Badan gede Anjing kamu Eh mulutnya boy Ini sedunia nih yang nonton ini Ini dia nonton Guys Ini saya Capeh smash jumping Oke Diingat ya Bola itu Datang Pas di atas ini Jangan disini di atas Pas dilurus di kepala Baru dipukul Smashnya enak kuat Wah Bagaimana jamping ini Pegangan racket Kayak kemarin Sudah koko kasih tau kan Oh ya racketnya nih Dari eagle Bukan racket abal-abal loh Enak juga buat smash Berat kepala Didekatkan dong gambarnya dong Racketnya dilihatkan dong Oh ya Ini tipenya belade Oke ini berat kepala Enak untuk nyemes Jangan lupa dipakai Oke Oke karena Habis ini mau defense Kita tangkis semesannya Pakai tipe yang Flame X Flame X Dari eagle juga Racketnya ini Balance Oke Dilihat Insya Allah ya Dilihat ya Depend ya Defense Oke Kalau defense tuh harus siap Jangan santai gini Oke Harus tetap racket di depan Jadi bola mana aja Pukul Pukul Oke Pokoknya jangan takut Mau semua tembaknya keras Mau jumpingnya tinggi Nggak usah takut Pede Oke Siap Racketnya dulu Eagle Woy Jadi kalau defense Siap Racket tetap di depan Jangan takut Oke Jangan kuat kuat Nggak apa-apa Nggak apa-apa Jadi kelihatan rear Oke Dari eagle nih Ini satu terakhir ini Ada lagi Oh ini Yang tipenya wings Sesuai dengan namanya Kelihatan nggak Terbalik ya Wings Dia bisa terbang Terbalik boy Terbalik ya Wingsnya yang betul Oke Wings Dari eagle Kelihatan eagle nya Betul Dia tuh Seperti namanya Kayak wings Ringan Oke Drap Drap Ini Racket ini cocok Untuk draft Untuk depend juga cocok Kalau kamu punya Tenaga lebih smash Bagus juga Ini bagus racketnya Drap Aduh Bolanya Jangan betul Jadi kalau Drap itu Harus Kejut 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 Kejang Kejang itu Itu kejang Bukan kejut Jadi Kalau drape tuh Sambil di spin Gini Jangan gini Bolanya tuh Jadinya jelek Harus di spin 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 Oke Dari belakang Sampai jalan Oke Spin Oke Lihat kan Betapa rapatnya Drapannya Gara-gara Ini racket eagle Jangan lupa Searching aja Di marketplace Marketplace Kayak tokopedia Sopi ada Search aja Racket eagle Harganya murah Guys 400 ribuan Kayaknya Oke Langsung aja Dibeli ya Mungkin sekian dulu Oke guys Sudah Capek Sudah Sekian dulu Tutorial Tadi semes Jumping semes Yang gak jumping juga sih Jumping cuma segini Kameramen Bisa ketawa Oke Ini dia tadi Racket yang Koko Pakai untuk semes Defense sama Drap Jadi ini Kan banyak betul nih Yang DM Koko Yang Comment di Youtube Juga Racket apa sih Koko pakai itu Yang murah mungkin Ada rekomendasi Ini Rekomendasi yang Pas buat kalian Eagle Jangan Dengar Dari namanya Yang kurang familiar Tapi eagle ini Keluaran baru Racketnya Oke Oke Ini tadi Yang wings ini Ringan banget Cocok ini Untuk draft Atau defense kalian Yang suka mainnya Lop-lopan Mungkin Ini cocok Wings Karena dia Super light Artinya tuh Ringan Oke Ini Kalau yang Flame X ini Untuk yang suka Racket Tipe yang agak berat Dia Tipenya tuh Agak berat Tapi enak juga Dipakai Kayak balance gitu Cocok aja Namanya balance weight Dia Racketnya Balance banget Yang terakhir itu Maximum power Sesuai dengan Namanya Maximum Racketnya nih Berat Di kepala Jadi Kalau yang suka Semes Ini cocok Sekali Kelepokan 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 Oke Bisa ketawa Oke Sekian dulu Perjumpaan Di video ini Karena video ini Disponsori oleh Eagle Terima kasih Eagle Jangan lupa kalian Untuk searching Di Tokopedia Atau di Shopee Juga ada Eagle Racket Eagle Atau di IGnya Ada juga IGnya Eagle Sush Oke Atau di website Juga ada Lupa www.eagle.co.id Rasanya Nanti Cocok tulis Di bawah Oke Sampai disini Perjumpaannya Sampai jumpa Semoga Bermanfaat Video ini Dadah Jangan lupa Di subscribe Biar Cocok cepat Dapat Silver play Button Sampai jumpa Nanti Terima kasih.